Intro Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya Nah jadi baik teman-teman pada kesempatan kali ini yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 2 April Nah jadi pada kesempatan kali ini sahabat tani saya akan mereview hasil tanaman cabai ini yang potong pucuk kemarin pada saat di persemaian sahabat tani ya Dan untuk perkembangan tanaman cabainya ini dia teman-teman Dimana usia tanaman cabai ini sekarang yaitu 170 hari setelah tanam Dan ini dia perkembangannya dan untuk buahnya yang ini teman-teman yang potong pucuk Nah jadi mulai dari sini sahabat tani Ini yang kemarin tanaman yang potong pucuk sampai ke ujung sana sahabat tani ya Dan untuk perkembangan tanaman cabai ini Sangat bagus dan lumayan subur Dan untuk tinggi tanamannya ini yaitu rata-rata 1 meter 60 Nah ini dia teman-teman kembangan tanaman cabainya Dan di usia 170 hari setelah tanam ini Pucuk tanaman cabai ini ataupun pupus tanaman cabai ini masih tumbuh terus Nah teman-teman lihat pertumbuhannya Dimana sebagian tanaman cabai ini sebetulnya sudah bisa naik tali keempat Dan ini dia teman-teman buahnya Ini yang tanaman cabai yang potong pucuk ya sahabat tani ya Buahnya mantap dan terbilang lebat Nah ini dia teman-teman Nah teman-teman lihat Inilah hasil tanaman cabai yang potong pucuk Ini dia Dan untuk besok hari Seninnya Hari Seninnya kami akan melakukan panen cabai ini Yang keempat kalinya sahabat tani ya Nah ini dia Mantap buahnya Dan untuk pucuknya masih tumbuh terus seperti ini Walaupun ada sebagian yang gugur ini Ini bisa saja diakibatkan Pak Turhama Tunggu kemarin Nah ini dia teman-teman cabainya Oh iya ini Nah jadi untuk potong pucuk sahabat tani ini dia Nah jadi semuanya tunasnya saya pelihara Nah seperti ini teman-teman lihat Nah ini saya pelihara keseluruhan tunasnya Tunasnya ini juga saya pelihara sahabat tani ya Nah seperti ini Nah ini dia pohonnya teman-teman Nah ini dia pohonnya teman-teman Dan untuk buahnya mantap Kekurangan tanaman cabai yang potong pucuk ini sahabat tani Yaitu masa panennya agak terlambat sedikit Yaitu selisih dua minggu Dari tanaman cabai yang sebelah sana sahabat tani ya Yang tujuh baris itu Itu tidak potong pucuk Sudah terlebih dahulu panen Nah jadi selisihnya Sekitar dua minggu Nah ini dia Tanaman yang potong pucuk kemarin sahabat tani ya Nah Mantap hasilnya Nah untuk buahnya juga lebat sahabat tani Nah seperti ini dia Sebagian Pohon cabainya Teman-teman ya Jadi keseluruhannya Saya pelihara Ini ada berapa ini Satu dua tiga empat lima enam Enam tujuh Bahkan ada yang sepuluh Dan untuk tunas airnya seperti ini Tidak saya buang Saya biarkan aja seperti itu Ini dia Buahnya Nah jadi memang teman-teman Kalau untuk harga Di tempat kami sekarang Yaitu Makin merosot Dan itu pun Untuk panen Yang keempatnya Kita lihat aja besok sahabat tani Entah dapat harga berapa Naik Turun Ataupun stagnan Di harganya Nah Ini dia Sobat tani ya Perkembangan tanaman cabai Yang potong pucuk Mantap Nah itu Sudah ada yang merah sebagian Dan seperti yang saya bilang tadi Untuk pucuk barunya Ataupun pukusnya Masih lanjut terus Ini Sebetulnya sudah bisa Naik Tali keempat Dan Untuk bibitnya ini Kemarin Sahabat tani Yaitu bibitnya Sudah berusia Dua bulan Ataupun 60 hari Di persemayan Baru saya tanam Ke ini Ke mulusah ini Sahabat tani ya Ataupun Ke bedengannya ini Nah ini dia Buahnya Nah seperti ini dia Sahabat tani ya Di tanaman cabai Yang potong pucuk kemarin Nah ini dia Jadi semuanya Saya pelihara Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada yang Sepuluh Oke teman teman Inilah perkembangan Tanaman cabai Yang potong pucuk kemarin Di usia 170 hari Setelah tanam Nah jadi Untuk harganya Memang Kurang memuaskan Sahabat tani ya Kalau untuk Tanaman ini Saya rasa Hasilnya Sangat bagus Dan memuaskan Melihat dari Pertumbuhan Tanaman cabai ini Tapi Apa boleh buat Sahabat tani ya Itulah Iklim Harga tanaman cabai Sekarang Pada saat ini Oke